Intro Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, pemilik kehidupan kami, terima kasih untuk waktu yang kau karuniakan kepada kami. Waktu di mana kami melakukan berbagai aktivitas kami, hingga saat ini waktu dan kesempatan itu Tuhan masih berikan kepada kami untuk merenungkan firman Tuhan. Sertai kami Tuhan, amin. Bahan bacaan kita pada sore hari ini terambil dari Masmur, pasal yang ke-9, ayat yang ke-1, sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersuka ria karena engkau bermasmur bagi namamu yang mahat tinggi. Sebab musuhku mundur, bersandung jatuh dan binasa dihadapku. Sebab engkau membela perkaraku dan haku. Sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahtu. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang pasik. Nama mereka telah kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakim. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah, Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang perjalanan hidup kami. Pada kesempatan kali ini, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, dari pemerintahan pusat sampai tingkat RTRW. Kami berdoa, Tuhan karunyakan hikmat dan kebijaksanaan untuk para pemimpin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa untuk rencana alam yang terjadi di negeri kami, kiranya Tuhan melihat segala permasalahan yang terjadi di negeri kami. Tuhan membalut yang luka dan merangkul yang luka. Kami juga tidak lupa untuk berdoa bagi kampus kami tercinta, Universitas Kristen Satewacana. Baik bagi pemimpin, dosen, pegawai, dan mahasiswa, Tuhan karunyakan kesehatan, kekuatan, agar boleh mengembang tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan baik. Tuhan memberkati setiap agenda yang sudah direncanakan, agar semua dapat berjalan seturut dengan kehendak. Tuhan kiranya juga memberkati orang tua kami dalam kehidupan mereka, baik usaha dan rencana mereka. Kiranya orang tua kami selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Ya Allah, ajarlah kami untuk turut bersuka cita dengan mereka yang bersuka cita, dan menangis dengan mereka yang berduka cita. Ampuni dosa dan kesalahan kami, Terpujilah Tuhan. Amin.